Jangan lupa ikutin terus update Berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh ya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Terima kasih dan masih bersama kami. Guna meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat, Pemerintah Pusat Salurkan Kredit Usaha Rakyat, Peternakan Rakyat, dan Perluasan Implementasi Keuangan Inklusif di Pondok Pusantren Usuludin, Desa Tambak Anyar, Kejamatan Martapura Timur. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat atau KUR Peternakan Rakyat dan Perluasan Implementasi Keuangan Inklusif ini merupakan rakaian acara Gerakan Indonesia Mandiri. Pegang Kerja Nyata Revolusi Mental 2019 di Kalimantan Selatan yang dihadiri oleh Sekretaris Kemenko Perekonomian Susi Wijono, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir, Gubernur Kalimantan Selatan Haji Sabirinur, Sekda Banjar Muhammad Hilman, serta sejumlah undangan lainnya. Kehadiran petinggi Kemenko Perekonomian tersebut guna melihat dari dekat dan berinteraksi dengan pihak Pondok Pesantren dan petani di Kabupaten Banjar sekaligus melaksanakan penyaluran KUR Peternakan Rakyat. Dalam sambutannya, Gubernur Kalsel Haji Sabirinur mengatakan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sangat mendukung acara ini sebagai bentuk perpanjangan tangan pemerintah pusat untuk memajukan perekonomian daerah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus berupaya untuk melakukan transformasi ekonomi melalui visi kaosel mapan mandiri dan terdepan lebih sejahtera berkeadilan, berdikari dan berdaya saing. Dalam hal ini, pemerintah telah berupaya keras untuk membangun sektor-sektor umuran yang mendapat, yang dapat menggerakkan perekonomian, khususnya perekonomian yang berbasis dengan kerakyatan. Sejak 2015 sampai sekarang, pemerintah sudah menyalurkan KUR itu kira-kira 422 triliun sejak 2015 sampai Juli 2019. Nah, tahun ini kita ditargetkan sebesar 140 triliun. Tadi sudah dilaporkan oleh Pak Iskandar selaku Sekretaris Nasional Winti untuk KUR. Yang bagusnya dari KUR ini, yang pertama dari sisi jumlah dalam setahun sudah mencapai 140 triliun. Yang kedua dari sisi NPL-nya, non-perlun-nya, kredit majidnya sangat rendah sekali, hanya 1,38 persen. Itu luar biasa itu, padahal itu kan di tingkat rakyat kecil. Ini kan ada potensi yang luar biasa di Kabupaten Banjar sebagai Kabupaten Serambi Mekah dengan keberadaan banyak kondok-kondok persantren yang didinik anak-anak muda, harapan ke depan. Nah, ini dengan adanya entrepreneur, kewirausahaan, dengan dipasilitasi hal-hal yang kami sampaikan tadi, harapannya di samping masyarakat kita untuk ke depan mengejar akhirat, tapi dunia juga tak akan didapatkan. Dalam acara ini dilaksanakan penandatanganan prasasti pembukaan agen bank dan agen pegadaian oleh pemerintah daerah yang diwakili oleh Sekda Banjar, penyerahan sertifikat pelatihan kur peternakan rakyat, penyerahan simbolis kur peternakan rakyat berbasis klaster. Turut diserahkan sejumlah bantuan di antaranya 50 set mebeler dan 10 set komputer kepada pondok pesantren Usuludin Martapura, serta penyerahan kandang penyapihan, renovasi kandang sapi dan tandon air dari BUMN, BUMD sebagai bagian dari program kemitraan dan bina lingkungan. Ahmad Ramadhani, Banjar TV BUMN, 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 B